Jadi, hakim boleh memilih hukuman tersebut berdasarkan zohir ayat. Jadi, setiap dalam Al-Quran disebutkan kata aw, berarti itu pilihan. Kan di ayat begitu kan, aw. Coba lihat Al-Ma'idah itu. Mungkin bagi yang belajar bahasa Arab, tahu fungsi aw dengan waw itu apa bedanya. Kalau aw itu menunjukkan pilihan, kalau pakai waw baru semuanya. Ya, diperlakukan secara keseluruhan. Makanya kata Imam Masyokani di sini apa? Penguasa dapat melakukan hal tersebut sebatas yang dipandang mendatangkan maslahat bagi setiap pelaku. Bagi setiap pelaku perampokan atau pembajak, walau fil misur, walaupun itu dilakukannya di dalam kota. Ida kanakudsa fil ardi fasada apabila si pelaku sudah berjalan di atas muka bumi, menebar kerusakan tadi. Udah terbukti. Nah ini jamaah azanillahi waiyakum, intinya apa? Di sini Al-Ima Masyokani mengingatkan, kalau kita dapat ditindakan seperti itu, al-muharib, jangan main hakim sendiri. Siapa yang berhak menerapkan hukum tersebut? Untuk pemerintah atau penguasa, jangan main hakim sendiri. Apalagi kalau belum jelas, apakah memang dia pelakunya, apakah memang dia melakukan tindak kezoliman itu, harus terbukti. Nah ini jamaah azanillahi waiyakum, kemudian di dalam ayat apa? Itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia. Jadi karena kezoliman mereka sudah melampaui batas, hukumannya seperti itu. Kenapa kok sampai sedibikian rupa hukumannya? Ya karena apa yang mereka lakukan, para perampok, para pembegal, para pembajak, ini menjadi penghalang bagi manusia dalam mencari ma'isya. Orang jadi ketakutan. Jalan-jalan di teror, setiap pengguna jalan di teror, akhirnya apa? Manusia terputus dari melakukan perniagaan, gak berani safar, gak berani keluar rumah, akhirnya hanya tinggal di rumah, akibatnya apa? Terputuslah pintu perdagangan dan mata pencarian mereka. Makanya Allah menetapkan syariat hukum memhad, hukum had yang keras bagi para penyamun tersebut, atau yang disebut dengan al-muharib, kehinaan di dunia, teguran kepada mereka, apa akan buruknya perbuatan yang telah mereka lakukan. Dan nanti di akhirat, kalau mereka gak taubat, mereka akan mendapatkan azab yang lebih besar lagi. Namun di sini dikatakan, Tapi kalau mereka sudah taubat, sebelum ditangkap, maka gugurlah hukuman yang tadi disebutkan. Terbukti, oh para pelaku ternyata sudah taubat. Maka kata Allah itu dikecualikan, orang yang sudah taubat. Nah, tapi syaratnya apa? Taubatnya bukan pas ditangkap, sebelum ketangkap. Makanya kata di Masyarakat ini, فَإِنْتَابَ قَبْلَى الْقُدْرَهَ عَلَيْهِ سَكَطَوْا عَلَيْهِ Kalau dia bertobat, sebelum berhasil ditangkap, maka sanksi yang tadi disebutkan gugur. Atasnya. Masya Allah, ini luasnya rahmat. Ya, indahnya Islam. Ya. Kenapa kok disyaratkan kalau sebelum ditangkap? Ya, iya. Kalau setelah ditangkap dia taubat, ya ini membuka pintu orang main-main dengan taubat, pura-pura aja dia. Akhirnya setiap pelaku ditangkap pura-pura taubat. Akhirnya nggak jadi dihukum. Ya, nggak ada efek jerah. Beda kalau dia memang sudah taubat sebelum ketangkap. Ini menunjukkan apa? Keseriusan dia di dalam taubatnya. Nah. Selesai. Hukum had bagi al-muharib. 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 Hukum had bagi al-muharib.